Ustaz pokoknya aku itu dinasib pengenang sengeneng, tiwes. Ya, enggak boleh, enggak boleh. Ini disebut aliran apa tadi? Jabariya. Jabariya itu merasa tidak punya peranan apa-apa, segala-galanya ada di tangan Allah, Tuhan. Tapi sebaliknya, ini, ini yang kita kadang-kadang, terutama yang muda-muda, untuk memberikan self-sucristic, untuk memberi kedorongan yang kuat, praktis, berarti hancur, kokoknya omong itu kayak ngartirung, gitu. Ini rencana, jangan ragu-ragu, ya. Ini sahasaya, ini kaya, ini sudah keluaran fakultas ekonomi. Ini konek, ini harus mati-matikan, ya. Mas, dua, ini, 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 ini. Pasti, jangan khawatir. Eh, ini, kandang ini. Maksudnya, terduga-duga. Kita suruh ngotot-ngotot, metu, kita berat mobil, mati. Apa yang paling? Tuhan memang banyak merahasiakan, sengaja, supaya kita ini jangan medita-mediti, seolah-olah kitalah yang berkuasa di atas kehidupannya. Satu, kapan kita mati? Tidak tahu. Gitu? Kapan kita mati? Tahu? Jangan mati, Pak. Kapan kita tidur? Tidak tahu. Ayo, siapa yang tahu? Mulai jam berapa, lebih berapa menit, lebih berapa sekon, dia tidur. Wah, saya tadi malam jam 10, lewat sekian menit, sekian sekon, tidak turun, Nek Ngu Ngu Ngu. Nah, ini saya ngerti, saya turun. Jadi, orang itu untuk, jangankan umurnya, ajalnya, tidurnya tidak ngerti. Meleka juga tidak ngerti, kapan saya bangun? Tidak tahu. Boleh, saudara-saudara, jangan akan coba aja. Ya, saya kali aku, tak ngelakoni. Saya besok pagi harus, bermanan, hei, kayak apa itu, jam, apa, pacarnya. Mungi, wes, mungi. Ya, gila lah, yuk kok, kayak ini kopeng, ini beranung ngiti, bapa. Kebapas. Ya, anak mesin, macam, enak, wajahatul, ya, gugantaran, aku, kadung nekat, pak jajal, jam 4 persis, ke ibu. Apa namanya? Wajahatul, lho, sejauh lima, sejauh, sejauh, dapet rezeki. Tidak ada yang tahu. Kapan saya dapet rezeki. Apa dikira rezeki itu di pasar? Kalau tidak boleh, tergi ke pasar. Kalau memang tempat rezeki di pasar. Sama ada orang yang durung, ada orang itu sudah masuk di pasar. Semua orang kosong, sudah pulang, dia belum pulang. Ditanya, aslinya. Ya Allah, rugi ya. Jadi tempat rezeki itu, tidak ada yang tahu. Kadang-kadang, waktu itu ke omah, ada orang, waduh, sama yang dikira ini. Jadi itu kantor. Kantor PT, kantor PT, yang dikira ini. Tidak ada yang bagian anu tahu. Anu, anu. Nah, ini pukulannya, wawahkan barang. Walhase, di luar dugaan, di muka pintu rumah, kita mengadakan perjanjian dengan orang itu, seketika jadi 200 ribu untungnya. Nah, omong-omong ini, tak apa-apa lah. Ini fisik, apa yang iso? Gadisya. Ini sebetulan namanya. Nah, soal-soalian kata orang Belanda, dikatakan, tufallah. kebetulan kata orang. Di dalam kamus Islam, tidak ada kebetulan. Semua sudah ditentukan oleh sahabat. Allah. Bahwa kamu, jadi gebelnya ini. Allah. Wah, kebetulan. Aku sabunnya, pekduk emas itu, kebetulan. aku ini, pek udangan, kunung, beli payung. Aku ini, sekepeksa, ngampung payungnya lah, kok terus, jadi bu sini. Itu kebetulan itu. Tidak ada rencana dari rumah, saya tandolek, uang sebuah beli payung, supaya saya, jadi istrinya. angan-angan begitu, tidak ada. Tidak ada. Jadi, yang namanya, kebetulan, itu sebenarnya tidak ada. Jadi, kita harus memupuk, kepercayaan ini. Bahwa saya menjadi teman, bahwa saya pergi ke sana, tidak ketemu orangnya. Saya di tengah jalan, yang saya cari, sebulan yang lalu ketemu. Alhamdulillah. Sudah sebulan saya cari, Alhamdulillah. Ini, kita jangan melupakan, syukur pada Allah. Tapi, sebenarnya Allah, tidak ada barang bergerak di bumi ini. Tidak ada barang yang diam di bumi ini, di luar ketahuan, pengetahuan Allah. Tidak ada. Karena itu, kalau kita sudah punya, teka keyakinan yang mendalam begini, kita tidak waslas menghadapi hidup. Aku ikut bertempur, di tengah desingan peluru. Kalau Allah belum, menutup usiaku, aku akan pulang. Aku akan pulang. Tapi, biarpun aku tidak perang, berapa ribu orang yang mati di atas ranjang, apalagi kita takut tidur di atas ranjang. Karena orang selalu yang banyak itu, mayoritas orang mati itu di atas gergin. Apalagi kita tidak tidur di atas gergin, itu sudah enaknya. Mbakku biarnya mati di atas gergin. Mbakku juga di atas gergin. Mbakku juga di atas gergin. Tapi aku tidak mencuri kelopo. berapa ratus kejadian lalu lintas kegelakaan. Tapi kalau orang beriman, Tidak usah wajah naik pesawat, naik kereta api, naik Honda, naik bismillah. Karena itu kalau mau naik-naik apa-apa, kan di nabi dahulu. Naik konjalu selamat, naik arah pelungan ini mau jahit. Ini apa ini? Bismillah. Sawakkal zu'ala Allah. Ha? Ala hawla wa la hawla wa la hu wa jayna billah. Terutama tutir. Oh, hudu. Itu, mesti menubruk. Paling tidak. Mesti menubruk mati. Ya nubruk tapi tidak mati. Lohizun. Itu. Itu. Penting itu buat orang yang punya sim-sim ini. Jadi ini sim dari Allah. Sim dari Rasulullah. Naik kon Arab lungo-lungo. Ya, jadi sufir utawa. Dagi penumpang. Mocok itu. Bismillah. Sawakkal zu'ala Allah. Wa la hawla wa la hu wa jayna billah. Gampang itu. Ya. Bismillah. Mocok itu. Bismillah. 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 Tawakkal su'ala Allah. Tawakkal su'ala Allah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Dengan namanya Allah. Aku pasat kepada Allah. Tidak ada daya kekuatan untuk selamat atau menghindar dari bahaya. Kecuali dengan pertolongan Allah. Ini isinya yang kita dikatakan. Ini orang dua iman. Oh mantep. Nah. Jadi orang yang mempunyai iman. Bahwa kita harus berhati-hati. Memang. Ini harus digandeng. Kita sendiri harus berhati-hati. Waspada. Ya sudah lulusinnya. Dan rennya harus diperiksa. Ini namanya istriar. Kasap. Nah. Kejahatan atau tidak. Itu di tangan Allah. Tapi jangan lalu kita. Pokoknya apa jari pengera. Ngebudakkan ruang. Mata temen. Jaga telepon. Bapak mana. Ngebesan. Wess tegir. Apa tegir? Rapa boleh ibu? Jangan. Ada orang ngamuk-ngamuk. Masih menusuk orang. Mati orang. Enak tegir. Loh. Kok enak. Enak. Kok bisa. Kok tegir. Orang. Enggak gelam. Nyambut gawe. Da'ika. Da'iku. Cuma. Nungu. Ya Allah. Kulani. Diparungi syukih. Allah. Kulani syukih. Tegir. Tegir apa boleh ibu? Lekang ketungguan teri tegir. Nyambut gawe. Ya dike. Tungguan. Tungguan.